Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang hari ini Mu'arafa mau bikin sup buntut sapi dan ada pun bahan-bahannya yaitu tomat 3 biji dan kobis ini setengah saja karena ini kobisnya gede banget kobisnya setengah saja dan ditambah dengan 2 wortel dan ini semuanya diiris dan untuk bumbunya tinggal tambahkan bawang bumbay dan bawang putih yang dikeprak nah kita potong-potong sayurnya sangat segar, segar sekali kuah sup untuk sapi min seperti ini sangat segar buatnya juga sangat singkat hmmm segar kita siapkan iga sapi buntut sapi buntut sapi buntut bukan iga buntut sapi terus kita rebus sampai empuk untuk dijadikan kuah nanti lontong bakso untuk dijadikan kuah bakso karena bakso sudah buat ini saya buat kuahnya ini 1 pilau untuk sapi terus direbus panci menambah airnya mendidih ditambahkan dengan merica garam dan direbus sampai empuk airnya sudah mendidih kita masukkan semuanya direbus dulu sampai empuk untuk bahan kuahnya saya memakai setengah siung bawang bombe 3 siung bawang putih yang sudah dikeprek dan ditambah 1 sendok teh lada lada hitam dan ditambah 1 sendok teh lada putih ini bumbunya boleh dikumis boleh tidak ini saya tidak mau dikumis biar baunya tambah harum dan kita masukkan semua bumbu ini di dalam kuah yang sudah direbus daging kuntut sapinya sudah empuk dan ini kita masukkan bumbunya biar bumbunya harum dan ditambah dengan garam saya memakai garam 3 sendok teh karena ini kuahnya banyak banget direbus sampai empuk dan ini sebelah rebus lontong wow lontongnya sebentar lagi matang bisa masuk tutup dan ini rebus sampai kuahnya bau harum dan nanti ditambahkan dengan proyco untuk menambahkan bau aroma saya tambahkan dengan daun salam kering boleh juga pakai daun salam yang masih press karena saya punya daun salam kering salamnya salam sehat salam sukses salam sejahtera salam salam kita rebus sampai kemahir untuk ampasnya kita tambahkan tomat kita potong tomat belah jadi dua dan dibuang itu atasnya terus kita potong memanjang potong kotak juga boleh tapi ini saya suka potong memanjang karena tomatnya itu bagus banget manis banget ini tomat ini dan setelah dipotong kita potong juga wortelnya wortelnya kita potong kotak-kotak kita potong kotak-kotak biar nanti ampasnya kemakan semua karena kalau tidak dipotong kecil kotak-kotak seperti ini kalau dipotong besar-besar tidak termakan oleh si bocil nah kita potong kotak-kotak kotak-kotak seperti ini nah gini ini si bocil pasti suka untuk kopi untuk kopinya kita pakai setengah dulu setengahnya kopinya kita potong kotak-kotak potong besar-besar saja nah ini kita potong pastikan kopi sudah dicuci ya guys karena ini semuanya sudah saya cuci dan saya potong-potong yang dimasukkan di dalam panci bersama tadi tegang yang sudah direbus tadi nah ini kita saya potong kotak-kotak saja buah saja motong setelah semuanya dipotong sayurnya kita masukkan dalam panci yang sudah mendidih yang ada dagingnya oh iya guys ini tangan saya bersih ya jangan takut kalau wah itu ada bakteri saya sudah cuci berkali-kali tangan nah ini kalau takut kita pakai jentong kalau takut kotor kita pakai jentong tapi kalau pakai tangan itu lebih cepat pekerjanya ini kan pakai jentong seumprit seumprit tuh kan menjadi lemas gak apa-apa kita masukkan kita masukkan semuanya sayur dan kita tambahkan dengan kentang kita potong kotak-kotak kentangnya seperti tadi memotong wortel nah kita potong kotak-kotak kentangnya kita pakai dua wortel saja maaf untuk kentang pakai dua kentang saja nah ini semua bahan sayurnya dimasukkan dimasukkan direbus sampai empuk sampai empuk nanti kuahnya biar segar suasana musim panas makan minumnya harus yang segar-segar ya guys segar-segar segar di musim panas yang begini cocok sekali gede guys sekali nah setelah sudah matang direbus selama 30 menit kita ambil satu mangkok kita dinginkan dan kita siapkan makan siang untuk si bocil kita ambil satu mangkok saja wah segar pokoknya di siang hari masaknya cukup segini saja cukup sudah ini cukup mau pakai sambal tomat juga boleh sangat segar segar sekali kuah sup bungkus sapi min seperti ini sangat segar buatnya juga sangat simple segar segar selamat menikmati